Aku ngiler banget nih, karena di sosmed banyak yang posting cemilan kekinian, toast atau roti panggang janji jiwa. Di video ini aku mau buat toast, roti panggang versi diet dan low budget. Oke, langsung aja kita masak. Karena lagi diet, roti yang aku pakai, roti gandum. Ini rotinya aku panggang dulu di teflon. Teflonnya pake api kecil aja ya, dan gak usah diolesin minyak atau mentega lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Isi telur dan keju lagi. Hmm, biarpun ekonomis, tapi isiannya maksimal. Setelah selesai isian sandwichnya, ini bisa langsung kamu makan. Atau biar lebih kece, kamu bisa ambil plastik wrap seperti ini, taruh toast di atasnya dan bungkus pakai plastrik wrap. Tekan dan penyet-penyet rotinya, lalu potong pas di bagian tengahnya. Wah, lihat nih, dalam toast diet ini cakep banget ya. Gak kalah kan sama roti toast jenji jiwa yang lagi hits itu? Setelah ambil foto, langsung aja kita cobain. Ini rotinya gede banget, Shay. Ampe mangap banget aku makannya. Tapi sumpah rasanya tuh enak banget, pedas, gurih, dan seger. Bisa jadi cemilan diet atau bekal makan siang diet. Aku makan setengah aja, udah kenyang banget. Buatnya juga gampang, kalian harus cobain ya. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax